bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe, subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi penting yang harus saudaraku ketahui dan kita sedikit bahas ini ya bisa dibahas sedikit ini saya coba bacakan dulu dari salah satu media online demokrasi news dengan judul SBY restui PDIP PPT AHY nasib koalisi Anis Ambiar itu judulnya rencana pertemuan antara ketua umum partai demokrat Agus Harimurti Doyono atau Mas AHY dengan ketua DPP PDIP perjuangan Puam Maharani jadi sorotan pertemuan itu diristui ayah AHY yang juga ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudayono alias SBY respon positif demokrat perihal ajakan pertemuan dari PDIP memunculkan pertanyaan terhadap nasib koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP yang sudah menyatakan dukung Anis Baswedan sebagai bakal capres 2024 Deputi Badang Pemenangan Pemilu atau DPP Demokrat Kamhar Lakamuna Lakumani menyampaikan rencana silaturahmi politik AHY dengan Puan PDIP sebagai suatu yang positif bagi dia pertemuan itu menuduhkan di tengah dinamika politik menuju kontestasi Pilpres 2024 silaturahmi ini tak hanya bisa menjadi tanda level baru hubungan Partai Demokrat dan PDIP yang dibangun di atas kesadaran politik kebangsaan dan politik kenegaraan namun juga sekaligus tanda kedewasaan politik masing-masing kata Kamhar Sat dikonfirmasi Minggu Malam 11 Juni 2023 menurut dia kesadaran politik dalam rencana pertemuan itu diharapkan berkontribusi pada peningkatan derajat dan kualitas demokrasi dia pun mengutip pernyataan SBY merespon positif rencana pertemuan Puan dengan AHY pertemuan yang berangkat dari niat baik tujuan baik membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya kariranya kami menyambut positif silaturahmi ini jelas Kamhar dia bilang hubungan antara AHY dengan Puan selama ini terbangun dan terjalung baik lalu Kamhar juga menyinggung omongan sekretaris jeneral DPP Demokrat Tokurifki sebagaimana telah disampaikan Bang Sekjen Tokurifki Harsa silaturahmi ini menjadi pertemuan dua pemimpin muda yang menatap masa depan dan hari esok yang lebih baik untuk bangsa dan negara tutur Kamhar Kamhar menekankan bahwa pihaknya berpandangan rencana pertemuan AHY dan Puan tak sekedar membicarakan kontestasi Pilpres 2024 tapi pertemuan bicara lebih dari itu Ikan berdiskusi tentang berbagai persoalan bangsa demi terujudnya Indonesia yang bersatu maju, adil, dan demokratis ujarnya dia bilang dalam menghadapi persoalan bangsa yang kompleksitas memerlukan kolaborasi dan sinergitas dari seluruh elemen bangsa Partai Demokrat memang bersifat inklusif terbuka untuk membangun komunikasi politik dengan seluruh partai politik termasuk dengan PDIP Lantas bagaimana status demokrat di KPP yang sudah menyatakan mendukung Anies Bakale Capres 2024 dia menjawab wajar rencana pertemuan AHY dan Puan memunculkan berbagai tafsir begitu pun menurutnya saat ditanya kemungkinan nasib KPP terancam deadlock hingga ambiar dia menekankan AHY dan Demokrat punya iman politik yang kuat dalam KPP sebagai poros pendukung Anies Partai Demokrat dan Mas AHY Kutum AHY memiliki keimanan politik yang kuat dan akan senantiasa istiqomah pada kesempatan yang telah dibangun bersama di KPP yang telah menetapkan Mas Anies Basjodan sebagai Capres kata Kamhar nah ini kita bahas sedikit kawadeah nah kenapa Mas AHY ini dilirik oleh banyak orang ya ya alasannya simple saja Mas AHY ini memang dididik dicetak dan disiapkan untuk menjadi pemimpin bukan hanya sekedar follower bukan hanya sekedar pengikut bukan hanya sekedar ikut memeriah kampus tanah demokrasi bukan tapi memang Mas AHY itu dididik dicetak dibina disiapkan dilatih memang untuk jadi pemimpin ya baik itu menjadi presiden maupun menjadi wakil presiden dan saya yakin semua partai-partai politik itu mengkader anggotanya untuk disiapkan jadi pemimpin ya jadi wajarlah Mas AHY itu ya ditempelkan menjadi seorang pemimpin tampil menjadi calon presiden atau calon wakil presiden bukan follower jadi itulah kenapa banyak yang ingin komunikasi dengan Mas AHY kalau kita lihat sampai PDIP melihat sosok yang Mas AHY ingin ya digandengkan dengan Pak Ganjar ya Pak Ganjar presiden Mas AHY jadi calon presiden sampai PDIP bisa melihat seperti itu karena tidak bisa dipungkiri tujuan fungsi daripada partai politik itu adalah mencetak calon pemimpin ya baik di tingkat kabupaten provinsi dan nasional itu tujuan berpartai jadi sarang saya ya Pak Anies jangan terlalu lama-lama ya jangan terlalu lama menentukan calon pres sampaikan aja apakah mau didampingi Mas AHY atau tidak karena yang jelas Mas AHY itu disiapkan juga untuk jadi pemimpin sekali lagi Mas AHY ini bukan disiapkan hanya sekedar sebagai follower sebagai pengikut sebagai orang yang hanya ikut-ikutan dalam posta demokrasi bukan memang dicetak untuk jadi pemimpin yang bisa berkomunikasi dalam negeri maupun luar negeri yang pengawalamannya sangat banyak terutama di bidang militer pertahanan nah akhirnya banyak spikulasi spikulasi ya kalau memang Pak Ganjar yang mau jadikan cowok pres dan itu memang demi bansa dan negara ya itu pasti akan terjadi bisa saja terjadi ya bisa saja terjadi kalau di KPP itu Mas AHY hanya dijadikan sebagai penggembira hanya ikut segedar meramaikan jadi follower namun tiba-tiba PDIP melihat bahwa potensi Mas AHY ini sungguh luar biasa kemudian mau dipasangkan dengan Pak Ganjar nah bagi saya sih bagi saya melihat Mas AHY ini adalah memang disiapkan untuk jadi pemimpin ya saran saya ambil sebagai calon wakil presiden ya saya menyarankan ke Mas AHY jangan jadi follower saja karena Mas AHY memang disiapkan untuk jadi pemimpin bukan jadi follower dan sekali lagi PDIP melihat itu PDIP melihat itu bahwa memang sosok Mas AHY ini disiapkan untuk jadi pemimpin bukan hanya jadi follower kawan ya bagaimana menurut sahabatku salam perubahan Anies AHY 2004 mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh